Kampung Seri Tunggal, Kecamatan Buai Bahuga, Kabupaten Wai Kanan. Kampung yang terletak di ujung timur Kecamatan Buai Bahuga ini, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumber Harjo, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Oku Timur. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga. Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Bumi Agung Wates, Kecamatan Bahuga. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Bumi Harjo, Kecamatan Buai Bahuga ini, memiliki luas wilayah 1.282 hektare. Jumlah penduduk 1.943 jiwa dan dihuni oleh sekitar 560 kepala keluarga yang tersebar ke empat dusun yang ada di kampung tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Kolipa. Saya dari Ketua Kelompok Anggota KWT Sekar Asri. Saya berusaha memproduksi telur itik menjadi telur asir bermacam-macam variasi. Macam-macam variasi atau macam-macam rasa. Yang pertama kita membuat rasa rendang. Yang kedua kita membuat rasa semur. Yang ketiga kita membuat telur asir original. Kita yang pertama membuat telur asir original. Kita pertama menumbuk batu bata dulu. Nah, batu bata itu kita tumbuk menjadi halus. Setelah itu kita ayak. Dan kita kasih bumbu. Kalau yang original kita cuma cukup mengasih garam saja. Dan kemudian kita adun garam itu. Kita kasih air sedikit. Dan sebelum itu telurnya kita cuci dulu. Cuci bersih. Setelah bersih kita masukkan ke tumbukan batu bata yang sudah dikasih garam. Itu tadi kita ini apa? Kepal-kepal. Nah, itu kita diamkan. Kalau yang original itu semakin lama hadiahnya semakin enak. Minimal 30 hari. Kalau rendang kita sudah tadi sudah kita persiapkan telur. Cara pembersihan telur sudah kita katakan. Dan kita sekarang masukkan bumbunya. Bumbu rendang. Kita kasih air sedikit. Kita kasih garam 100 gram. Nah, kita aduk ke dalam tumbukan batu bata tadi. Setelah itu kita kasih air. Kasih air secukupnya. Jangan banyak-banyak. Nanti tidak bisa dikepal. Setelah itu kita ambil telur yang sudah dibersihkan tadi. Kita bungkus. Kita bungkus dengan adonan batu bata yang sudah dikasih bumbu tadi. Nah, kita jadikan kepal-kepalan. Setelah menjadi kepal-kepalan. Kita simpan ke tempat kita taruh ambar yang ada plastiknya. Biar tidak meleleh nantinya. Nah, setelah itu paling lama kepal-kepalan ini kita diamkan paling lama 15 hari. Paling cepat 10 hari. Karena dianya kan kita pakai varian rasa. 15 hari. Terus kita buka. Kita buka ya. Kita buka. Kita cuci bersih. Kita cuci bersih. Setelah kita cuci. Kita tinggal membuat warna kulit. Yang rendang kita bikin warna sawo mateng. Kita rebus selama 30 menit. Nah, 30 menit nanti hasilnya yang rasa rendang. Hasilnya menjadi warna kulitnya sawo mateng. Tapi rasanya masih sama. Rasa rendang. Bukan rasa sawo mateng. Kalau yang semur. Kita rebus pakai kunyit. Karena kita mencari warna kulitnya saja. Nah, warna kulitnya nanti menjadi warna kunir. Warna kunyit. Menjadi warna kunyit. Setelah itu, kita ambil, kita tiriskan. Kita cap dulu. Kita cap dengan cap telur asin KWT. Cap telur asin KWT. Nah, setelah kita cap, kita kemas. Kita kemas dalam plastik mica. Nah, dalam plastik mica seperti ini. Ini satu mica. Kita isi dua. Dalam pemasarnya, satu telur. Kita jual Rp 5.000. Jadi, dalam satu mica kita isi dua telur dengan dua rasa. Yang satu rasa rendang, yang satu rasa semur. Jadi, harganya Rp 10.000 dalam satu mica. Assalamualaikum. Nama saya Dian Susanti. Saya masyarakat Kampung Sri Tunggal. Saya merasa beruntung karena adanya kelompok KWT ini. Yang pertama, telur-telur yang kami miliki bisa dijual dekat. Tidak harus jauh. Apalagi, kalau kelompok wanita nanti membutuhkan tenaga kerja, kami bisa membutuhkan masyarakat di sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siprianto. Jabatan saya Kaur Pembangunan di Kampung Sri Tunggal, Ketamatan Buwebago, Kabupaten Wekanan. Mendukung sepenuhnya kegiatan pembuatan telur asin beraneka macam rasa. Dalam segi pendanaan mungkin bisa dari pelatihan. Mungkin nanti kami bisa lebih fokus ke pembinaan. Nanti kami akan lebih koordinasi lagi ke tingkat kabupaten, biar lebih jelas. Harapan kepada pemerintah, tidaknya mohon diperhatikan kepada aparat kampung, pemerintah kampung, aparat kampung. Kemudian kita mohon diperkembangkan lah, tolong diperkembangkan sampai ke level yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!